Intro Baiklah saudara kita awali dengan laporan perdana pemirsa menjelang 5 hari lagi lebaran Aidilfitri Harga beberapa mata barang kebutuhan pokok mulai merangkak naik di beberapa pasar tradisional di Bandar Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Kondisi tersebut disebabkan meningkatnya permintaan pasar untuk kenaikan namun demikian untuk kenaikan tidak terlalu signifikan dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Secara keseluruhan gairah pasar mulai terlihat Meningkatnya permintaan barang khususnya barang kebutuhan pokok menjelang masuknya megang dan lebaran Aidilfitri Kenaikan harga barang sudah lazim terjadi di beberapa pasar tradisional baik di wilayah kota Bandar Aceh dan Aceh Besar Untuk harga barang di pasar induk lambaru Aceh Besar Berdasarkan bantuan tim Liputan Aceh TV kenaikan barang sudah terjadi awal masuknya Ramadan Namun pertengahan Ramadan harga sempat mengalami penurunan namun menjelang 5 hari lagi masuknya megang dan lebaran Aidilfitri Harga barang kembali terjadi kenaikan Untuk kenaikan tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan konsumen Menurut pengakuan bahama pedagang sembako di pasar induk lambaru Untuk jenis kacang-kacangan sampai saat ini tidak terjadi kenaikan harga jualnya masih normal Begitu juga dengan Emping mengalami penurunan dari harga jual awal Ramadan meningkat Untuk mata barang yang mengalami kenaikan khususnya untuk uang packing per kilo masing-masing naik 5 hingga 7.000 rupiah per kilo Untuk permintaan barang sembako sapasaan ini mulai merangkak naik Dipikirakan kondisi tersebut akan berlangsung hingga megang lebaran nanti Tim Liputan Aceh TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.